Setelah ditemukan tiga orang penumpang KRL positif corona di PT. Kereta Komuter Lain akan memperketat protokol kesehatan dalam kereta. Sedangkan pemerintah daerah memaksa adanya penghentian operasi kereta. Berikut rangkupannya untuk Anda. Kepadatan penumpang kereta real listrik tujuan Jakarta menjadi tempat yang beresiko tinggi untuk penularan virus corona. Gubernur Jawa Barat Tujuan Kamil mengungkapkan adanya tiga orang sampling yang dinyatakan positif virus corona. Di samping tiga ratus, dari tiga ratus berharap tidak ada, ternyata ada tiga positif. Tidak diberhentikan, maka minima kepadatan. Jangan sampai sudah KRLnya tidak diberhentikan, kepadatannya tidak diatur. Tiga orang sampling ini menunjukkan bahwa pembatasan operasional kereta tidak efektif dan perlu ada tindakan yang tegas untuk mengurangi penyebaran virus corona di transportasi umum. Bahkan wali kota Bogor mendorong upaya untuk penghentian operasional kereta komuter lain. Harus ada evaluasi kebijakan. Kalau di dalam keretanya mungkin bisa diatur, tapi ketika mengantrinya ini, ini sulit diatur. Personanya menurut saya memang harus dievaluasi, tetap harus dievaluasi, tidak bisa tidak. Idealnya di-stop, di-stop ya. Tapi kalau tidak ya silahkan, ada opsi-opsinya tadi. Sementara itu menanggapi pasien yang dites positif corona, PT Komuter-komuter Indonesia memperketat protokol kesehatan penumpang kereta dengan menerapkan aturan baru terkait physical distancing. PT KCI tidak akan memberangkatkan kereta jika penumpang tidak menaati aturan maksimum 60 orang per kereta. Selain itu, untuk antisipasi di stasiun, PT KCI juga menambah tempat cuci tangan di area stasiun. Jika sebelumnya hanya ada di dalam toilet, kini disediakan di titik-titik padat lalu lalang penumpang yang telah diterapkan di 40 stasiun. PT KCI melakukan terus mengupayakan berbagai langkah antisipasi. PT KCI ini sejak awal selalu mengikuti protokol pencegahan COVID-19 di transportasi publik. Dan juga yang paling utama adalah senantiasa berupaya menerapkan physical distancing dengan semaksimal mungkin. Transportasi umum kereta real listrik menjadi sarana utama bagi para pekerja yang berasal dari luar Jakarta. Pada masa PSBB, kereta komuter lain tidak bisa menghentikan operasi karena masih banyak penumpang yang harus bekerja menggunakan kereta. Tim Liputan CNN Indonesia